Animal Lovers Indonesia kembali di channel youtube Bobisan Kali ini gue mau mengajak kalian untuk mengenal suatu perusahaan yang datang dari Hongkong Untuk memberikan penghargaan terakhir buat anak buru kesayangan kita Sebagaimana ketika mereka hidup kita menganggap mereka sebagai anak kita sendiri ya Kita memberikan perlakuan-perlakuan khusus pada mereka Dan setelah mereka tiada kita ingin mengupayakan pelayanan terakhir untuk mereka Sedemikian rupa semanusiawi mungkin Jadi ini gue pengen ngajak kalian mengenal perusahaan ini Seperti apa jasa servis-servis mereka yang bisa kita dapatkan untuk anak buru kesayangan kita terakhir kalinya Sudah bersama dengan kurniawan Kurniawan ini person in charge PIC Ya dari perusahaan apa namanya? Path to Nature Indonesia Jadi perusahaan ini menyediakan jasa kremasi untuk anak buru kesayangan kita Ya cuma dengan cara yang sangat manusiawi ya Ya betul Nah kita ingin tahu servis-servisnya dan profilnya Kita naik ke atasnya Ini ada lift Jadi disediakan lift untuk kita naik ke atas karena untuk bawa jernasa cukup susah ya Sampai di lantai 3 Ini welcoming area Ini kita di Path to Nature Indonesia Selamat datang Di Path to Nature Indonesia Kenapa namanya Path to Nature? Kita akan mengembalikan Path kita kembali ke alam Oh jadi mengembalikan anak buru kita ke alam Betul Oke Oke sekarang kita langsung ke farewell roomnya kita Ini farewell Ada farewell roomnya? Ada kok Oke Jadi ini istilahnya kayak rumah dukanya ya? Sebenarnya lebih ke tempat say goodbye terakhir Tempat say goodbye terakhir? Iya Dimana kita ingat anak buru kita semasa hidupnya kan Oke Udah kayak keluarga sama kita Jadi ya pasti kan kita juga sekarang mau say goodbye Nah ini tempat buat taruh jenazanya atau gimana? Betul kok Jadi nanti jenazanya anak buru kita akan ditaruh disini Kita udah siapin semuanya Sampai ke dekornya Jadi gak cuma anak burunya Tapi juga parentsnya juga berasa nyaman Oh jadi ini bukan hanya kremasinya aja? Bukan Kita semua full service kok Full service sampai ke rumah dukanya ceritanya gitu Betul Betul Jadi ini bener-bener untuk say goodbye to our anak buru secara manusiawi ya? Sangat-sangat manusiawi Sangat-sangat manusiawi ya Dan sama seperti ketika di manusia Jenazanya juga akan kita mandikan Kita grooming Fully groom Professional grade Oh jadi sebelum di kremasi? Sebelum ke farewell room ini Kita akan grooming Fully groom Professional grade Oh jadi supaya tampilannya lebih cakep Pasti Saat-saat terakhir harus cakep dong kok Saat-saat terakhir harus cakep Nah gue pengen tanya nih Kenapa ini perusahaan dari Hong Kong? Betul Nah pengalamannya sudah dari kapan gitu loh? Kita di Hong Kong beroperasi udah lebih dari 4 tahun Kita juga sudah beroperasi di Kanada Kanada Betul Kanada Makau Filipin Dan sekarang kita hadir di Indonesia Sama di Taiwan ya? Kita akan hadir di Taiwan juga Di Taiwan ya? Nah itu kebanyakan siapa yang membutuhkan jasa ini? Semua pet lover Pet parents Pasti butuh layanan seperti ini sebetulnya Cuman Sayang sekali Informasinya gak banyak yang dapat Jadi ya Mudah-mudahan dengan video ini Kita bisa memberikan informasi ke Pet parents semuanya Kalau kita ada loh Servis seperti ini Nah iya makanya Soalnya sebelumnya kan di Indonesia Memang sudah ada servis Kremasi ya Betul Kebiasaan orang Indonesia itu Kalau misalnya anabulnya meninggal Itu Gali tanah Ya Dikubur Dikubur Itu kan memang perlu Kalau anjing kecil sih Atau hewan kecil sih Masih oke ya Masih oke lah Masih gampang Tapi kalau isinya kayak anjing jalan Alaskan malamut gitu ya Capek juga kayaknya galinya kok Ya itu agak susah Galinya ya Butuh orang juga Betul terutama bagi Mungkin yang Millenials Yang banyak tinggal di apartment Kan gak bisa gali tanah juga kok Ya Nah lalu juga memang ada jasa kremasi Cuman sepertinya jasa kremasinya Servisnya Sangat Alakadarnya ya Ya Untuk saat ini Yang kita udah Tahu sih seperti itu Tapi di kami Kita membuat ini Gak cuman hanya sekedar jasa kremasi Tapi kita Disini Full service Dari pemakaman Sampai dengan farewell service Dari antar jemput ya Dari antar jemput betul kok Jadi kalau misalnya itu Apa Co-parent tinggal telpon Betul Kalau ini ada Anabulnya yang meninggal Lalu dijemput Kita jemput Lalu ada seperti kantongnya juga ya Betul Kita ada kantong jenazahnya Kita pengen lihat kantongnya ya Ini kantong jenazahnya Betul kok Untuk bawa jenazahnya Yang besar Dari rumah Betul Kita akan Setiakan ini Dan kita akan Menggunakan ini ketika jemput Anabulnya sekalian Oke Ini yang besarnya Kebetulan saya sendiri Sudah pernah Pakai kantong ini Untuk Untuk ras-ras anjing besar juga Seperti Doberman Lalu ada Rottweiler Jadi dari rumah Jenazah dijemput Untuk dimandikan dulu Betul Nah lalu kalau misalnya Mau Mau Seremoni Ya Biasanya di rumah duka Ada seremoni gitu ya Undang Teman-teman datang Gitu ya Nah itu jenazahnya Dikemanain dulu Kita akan Kita ada Vasilitas pendinginan Sebenarnya sih Supaya Ya freezer Supaya gak rusak Jenazahnya Jadi ketika nanti Jenazahnya itu Sudah mau Dibawa ke farewell room Disemayamkan dulu ya Disemayamkan dulu Kita akan Mandiin dulu Kita akan grooming dulu Kita akan rapiin Mandiin Sisirin Guntingin kukunya Oh sampai gunting kuku Iya kok Jadi gak seperti Kebanyakan Kalau kita lihat kan Jenazah anjing itu kan Ada yang melet Ya Ada yang berarah Kita usahakan Untuk Sebersih Dan serapih mungkin Oke Se cakep mungkin Se cakep mungkin Lalu bersih ya Benar Jadi orang gak takut lagi Gitu ya Betul Dan kita berusaha Supaya Bikin jenazah ini Seperti lagi tidur Oh Diusahakan Seperti lagi tidur Bukan seperti Kesannya lagi meninggal Iya Kalau lagi dia udah melet Melet Itu kan Gimana ya Kecuali kalau mungkin Anaboli mungkin Korban kecelakaan kali ya Itu pun kita usahakan Untuk serapih mungkin Oh Oke Jadi apa yang bisa kita lakukan Pasti kita lakukan Oke Nah Kur Ini mau tanya Biasa kalau kremasi itu kan Pakai api Betul Kenapa ini pakai air Sebenarnya Ini namanya water cremation ya Kita tuh Kenapa pakai air Karena kita tuh pengen Sealami mungkin Kita cuma Mempercepat proses dekomposisi Yang dilakukan secara alami Tapi ini kita fast forward aja kok Berapa lama itu biasanya Prosesnya Prosesnya kita kurang lebih 24 jam 24 jam 24 jam di dalam mesin kita kok Oke Yang biasa di alam membutuhkan Waktu bertahun-tahun Kita cuma perlu 24 jam Tapi pakai air ya Bukan api ya Pakai air Pakai air kok Oke Nah lalu Sisanya itu dalam bentuk apa Nanti jadi ketika Jenasa ini sudah Kita masukin ke dalam mesin Ketika sudah selesai Itu hanya tulang-tulang aja kok Hanya tulang Iya Oh dagingnya larut di air Larut Oke Jadi tinggal tulangnya Nah tulangnya itu nanti dihancurkan Dihancurkan Kita bisa grind Bisa jadi pieces Yang pecahan-pecahan kecil Ataupun mau jadi powder Oh jadi ada pilihan Jadi mau tetap bentuk tulang Untuk taruh di guci biasanya ya Betul Atau bentuk bubuk Iya Biasanya kebanyakan sih Bentuknya bubuk ya kok ya Oh Oke Nah ini teknologinya dari mana Mesinnya ini Kita mesinnya sih Pakai teknologi dari Amerika dan Hongkong Amerika dan Hongkong Iya Oke Nah itu tidak ada polusi Tidak ada polusi Tidak ada polusi ya Bahkan Air sisanya itu Itu bisa jadi pupuk kok Oh Iya Benar-benar environment safe Oh jadi benar-benar green Apa namanya itu Iya Green label Whatever it is Iya Jadi benar-benar Polusinya rendah sekali ya Boleh dibilang malah Gak ada polusi kok Gak ada polusi Gak ada Gak pakai bahan kimia Kita pakai air alkali aja Air alkali Alkaline water Oh jadi alkali rendah ya Alkal tinggi Alkal tinggi betul Oke jadi Dia bukan pakai Kan takutnya pakenya Pakai air keras Oh enggak kok Enggak ya Kalau kayak gitu malah tulangnya rusak kok Oh Kalau ini kan kita tulangnya Masih bagus nantinya Tulangnya masih bagus gitu ya Bahkan kadang-kadang Anabu sekarang kan banyak yang Pakai microchip ya kok disini Itu seringkali ketemu lagi kok Oh microchip ya bisa Walaupun kita gak berani janji ya Karena microchip itu kan cuma seperti beras Iya Sebesar beras Tapi seringkali kita ketemu kok Oh Sampai microchipnya bisa kita simpan Bisa ketemu dan bisa di scan Oh masih bisa Masih bisa di scan Oke Oke lalu setelah jadi abu Atau jadi bentuk tulang Itu ditaruh di Di dalam plastik Kita vacuum seal Biar aman dari jamur atau apa Lalu kita masukin ke dalam gucinya Ada gucinya? Ada Apa bilangnya? Kita pakai bamboo urn Dari bambu Oh dari bambu Jadi benar-benar natural Oh tapi misalnya Pak Perun mau pakai botol sendiri Atau gucci sendiri boleh? Boleh Boleh banget Bahkan kita juga nanti akan mempersiapkan ke depannya Pilihan-pilihan lain Untuk urnnya kita akan disiapin Berbagai macam urn Yang sesuai dengan selara proverence Urn bilang ya? Urn Nah itu abunya itu dikubur atau dibuang atau disimpan? Terserah proverence Cuman biasanya Suka disimpan di rumah Jadi ditaruh di meja Terus ditaruh ada fotonya Ada namanya Jadi kayak memorial beauty ya? Oh Kalau misalnya abu manusia kan Mesti ditaruh di tempatnya ya? Iya Atau dibuang ke laut gitu ya Betul Kalau ini Bisa taruh di rumah Bisa taruh di rumah Betul Oke Selain bamboo urn tadi juga Kita banyak loh kok kasih asusuris-asusurisnya Contoh nih Kayak kalung-kalung seperti ini Ini kalung apa? Ini kalung spesial kok Karena di dalamnya kita bisa isi Dengan bone powdernya dari anak bu saya Coba kayak gimana? Contoh Kita yang ini ya Kita lepasin disini Ini di dalamnya ada rongga kok Oh Oke Ini kita bisa isi dengan bone powdernya itu Oh tapi gak semua ya Gak semua Hanya sebagian aja Simbolik Supaya ini bisa dipakai Jadi kalung Dan Bisa selalu sama-sama Oke Forever with us Ini ada yang bentuknya botol bening Betul Nah kalau botol bening seperti ini Biasanya kita bisa masukin juga Sedikit dari rambut Dari anak bu kesayangan Oke Oh jadi bisa masukin bulu juga ya Ya sedikit Oke Jadi sampai asesoris-asesoris ini import semua ya Iya Ini semua kita bawa dari Hongkong kok Oke Nah ini buat fotonya Betul Dan ini kita ada 3D paw 3D paw itu apa? 3D paw itu cetakan kaki Oh Dari anak bu kesayangannya Oke Jadi dicetak dulu sebelum di kremasi ya Betul kok Oke Jadi bener-bener pelayanannya lengkap banget dan manusiawi banget ya Iya kok Sekarang gue mau tanya ya Memang di luar negeri banyak yang pakai jasa ini Oh banyak sekali kok Iya Iya Karena kan di Indonesia kan kita banyak belum orang menghargai hewan ya Tapi memang sekarang ini Sudah mulai gitu Memanusiakan anak bu Ya Seperti ada bug day Apa Pesta ulang tahun Betul Betul Ya nah makanya Ini salah satu yang melengkapi Jadi untuk penghormatan terakhir ya Apa sih ngomongnya ya Bukan penghormatan ya Ada yang bilang ini Farewell party Farewell party Ada yang bilang ini Graduation party Graduation party Oke Ada yang bilang seperti itu Oke Banyak-banyak Kata-kata di luar sana lah Oke Jadi bener-bener dengan teknologi Tidak ada polusi Tidak ada polusi Ya Jadi juga pelayanannya juga manusiawi banget ya Sangat Jadi bener-bener Anabul itu Enggak diperlakukan semane-mane Betul Kita memperlakukan anabulnya itu seperti keluarga kita sendiri Walaupun sudah meninggal Betul Jadi bener-bener dilayani seperti Menilayani anggota keluarga kok Anggota keluarga Karena anak-anabul itu sudah seperti anak ya Betul Banyakan orang menganggap anak-anabul itu Anak kaki empat kita kan Ya Anak kaki empat kita bilang Nah kur Untuk jasa kremasi ini Apakah harus memakai semua fasilitas Atau memang ada jasanya untuk kremasi aja gitu loh Untuk yang maja terbatas ya Ada kok Jadi kita ada cuman Kalau mau jasa akumasinya pun Kita ada Tapi kalau mau full service Juga kita layani Jadi ya Kita juga mengerti lah kok Dengan gak semua orang disana Mempunyai kekuatan finansial yang sama Jadi ya Kita bagi-bagi Mau yang lengkap bisa Mau yang Hanya kremasi aja juga bisa Hanya kremasi aja juga bisa Misalnya kan mereka mau Kremasi lalu mau Firewellnya Firewell partinya di rumah gitu ya Oh bisa kok Kita nanti kedepannya akan ada layanan home service Oh ada home service Nanti kedepannya ada kok Buat funeral partinya Namanya pet me home Pet me home Ya Jadi kita bawa acara farewell party ini Ke rumahnya Anabuli itu sendiri Oh jadi gak mesti kesini Ya Tapi kedepannya kok Kita belum Untuk awal-awal Ini kan lokasi di Jakarta Barat Betul kok Nah Nature to pet ini Adanya di Melayani daerah mana aja Kita melayani area Jakarta kok Tapi kalau yang Untuk Antar jemput Sebetulnya kita batasnya 40 km Tapi kalau lebih dari itu Anggapnya 50-60 km Itu cuma hanya kena extra choice aja kok Extra choice Berarti Jabodetabek Hampir Jabodetabek Hampir Jabodetabek Lalu kalau yang luar Jabodetabek Nah itu dia kok Sayangnya Karena kan kita juga butuh terima jenazahnya fresh Sehingga jangan sampai rusak Jadi Sangat-sangat terbatas kok Nah kalau misalnya jenazahnya sudah rusak Jenazahnya kalau sudah rusak Ya kita akan ada agreement Kita terimanya sudah seperti ini Jadi gak usah Gak bisa digrooming gitu Kita akan grooming sebisanya kita Tapi mungkin Karena jenazahnya sudah rusak Kita gak bisa maksimal Nah grooming itu wajib gak? Enggak Enggak Grooming itu hanya kalau ada Farewell party seperti ini Oke Jadi mungkin ada kebutuhan untuk mau difoto Untuk terakhir kalinya Buat kenangan-kenangan Jadi benar-benar seperti Jenazah manusia ya Betul kok Kalau anggota keluarga kita meninggal kan Biasanya kan di Dandain, dimandiin Betul kok Lalu di dandain Biar cakep gitu ya Jadi supaya mengingatkan kita gitu ya Dan dimandiin itu kan juga biar Gak ada bau ya Gak ada bau sama Jadi wangi lagi Bersih gitu ya Bersih Fluffy lagi Kalau misalnya temen-temen yang gak pengen Pengen langsung di kremasi Bisa Bawa pulang abunya Bisa Bisa Jadi banyak pilihan ya Nah mungkin Kedepannya akan dibuka di daerah lain deh Kita berharap secepatnya kok ya Tolong doain kok Jadi kalau misalnya ini Tapi kemungkinan sih ini Jasa ini menurut gue sih Benar-benar dibutuhkan sama Co-parent di Indonesia ya Sepertinya Seperti itu kok Ya karena kita benar-benar Untuk cari tempat Untuk kubur Untuk galinya Itu rada susah Lalu kita benar-benar Mau punya memori Yang indah ya Betul kok Dengan anak bul kesayangan kita ya Iya Karena bukan sebatas anjing Atau kucing piaraan Tapi sudah sebagai anggota keluarga Anggota keluarga Adiknya kita Anaknya kita Betul Banyak yang bilang Ini anak gue nih Ini cucu gue nih Bener banget Dan tidur aja Banyak yang sama-sama kan Betul Jadi setelah adanya Perusahaan ini hadir Ya walaupun anak bulu kita Sudah meninggalkan kita Masih bisa bersama dengan kita ya Betul Seperti tadi Taruh di kalung ya Iya betul Atau di gucinya Taruh di kamar Taruh di kamar Taruh di rumah Karena sudah beberapa Pau parent yang melakukan itu Ya Cuman kita memang Kesulitan tempat kremasi Ada Tapi Pertama Tidak banyak Sedikit sekali Kapasitasnya terbatas Selalu jasanya juga Masih belum manusiawi Jadi mudah-mudahan Dengan kehadiran perusahaan ini Ya bisa Membantu para Pau parent Untuk solusinya ya Betul Harapan kami sih Seperti itu Oke Hewan apa saja yang dilayani Sebetulnya Hampir semua hewan kita bisa Kecuali yang gede banget Kalau punya kuda Gajah Aduh Mohon maaf Musim kita belum muat Bukan gak mau Cerape Cerape Kuda gak bisa ya Belum bisa ya Belum bisa Kuda belum bisa ya Coba di Indonesia jarang kuda sih ya Betul Di Indonesia sih ada Tapi mungkin gak banyak ya Belum populer Ya kuda gak terlalu banyak Mungkin yang punya kuda juga punya lapangan Apa tanah gede ya Betul Jadi kucing terima Anjing-kucing pasti kita terima Hamster Hamster kita terima Hamster juga terima ya Kelinci Kelinci kita terima Kelinci juga terima Kura-kura Kura-kura Itu juga kita bisa Kura-kura bisa di water formation Bisa kok Oke burung gitu ya Burung bisa kok Burung paru bengkok biasanya gitu ya Iya Jadi mungkin kalau paru bengkok Seperti makau misalnya Itu bisa kok Makau juga bisa ya Makau bisa Kecuali mereka yang punya makau Mau di offset Iya Jadi semua hewan pelarian Seperti ular Ular bisa kok Oh ular juga bisa Ular bisa kok Jadi semua hewan pelarian bisa ya Hampir semua bisa Nah Nanti mungkin di vlog berikutnya Kita akan ngevlog Tentang prosesnya Siap kok Ya Jadi Buat paket-paketnya Buat informasi lebih lanjut Nanti bisa kontak langsung Koko Kurniawan ya Di nomor HP yang tertera Baik Ya nanti akan dijawab Secara langsung Cuman Kalau misalnya bisa Ya ini Jangan sampai mendadak ya Ya Jadi sebelumnya Sudah tanya-tanya dulu Bukannya kita nyumpain Hewan anabol kita Mati ya Tapi untuk Sebagai Database ya Persiapan Kalau terjadi sesuatu Kita sudah Sudah tahu lah Kita mau ngapain Kita sudah safe nomornya Sudah tahu biayanya Sudah tahu jasanya Sudah tahu jasanya Fasilitasnya gitu ya Jadi gak kaget gitu Dan selalu ready Ini 24 jam Untuk pickup Kita sebetulnya Usahakan 24 jam kok Usahakan 24 jam ya Tapi kalaupun memang Kalau armada kita lagi ramai Kita usahakan secepatnya Secepatnya Ya Oke Jadi buat teman-teman Poperen Jangan ragu untuk bertanya Ya Lewat DM Lewat Whatsapp Bisa ya Informasi apa yang bisa didapat Untuk Anabol kesayangan kita Ya Dan bisa follow social media kita juga kok Ya Dari situ banyak info-info Yang kita posting juga Oke Nanti dicantumkan di Layar kaca Oke Terima kasih.